Intro Tidak kurang dari waktu 24 jam, aparat kepolisian Resor Parigi Mautong berhasil membekuk tersangka pelaku pembunuhan anak di bawah umur warga Desa Dolago, Badang, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Mautong. Identitas tersangka berinisial SCL umur 16 tahun, tidak lain yang merupakan kakak ibar dari korban gadis belia FR umur 14 tahun yang tewas secara tragis dengan luka tusukan benda tajam tepat di bagian leher sebelah kanannya. Selain membekuk tersangka, aparat kepolisian turut mengamankan berbagai barang bukti yang diduga kuat menjadi penyebab dari aksi pembunuhan sadis tersebut yang dilakukan pada tanggal 27 Desember lalu. Kepala kepolisian Resor Parigi Mautong AKBPS Zulham Effendi Lubis mengungkapkan, kronologis terjadinya pembunuhan itu di latar belakangnya tersangka meminta kepada korban untuk berhubungan badan namun permintaan itu ditolak korban dan menimbulkan kemarahan tersangka. Kapolres menyebutkan sebanyak 3 kali ajakan tersangka kepada korban agar hasratnya dipenuhi, tetapi terus mendapatkan penolakan dari korban. Entah apa yang merasuki tersangka hingga gelap mata. Akhirnya sekitar pukul 4.45 waktu Indonesia Tengah tersangka yang masuk ke ruang dapur mengambil sebilah golok dan seketika menghabisi nyawa korban. Sementara itu berdasarkan pengembangan kasus tersebut ternyata sehari sebelum kejadian tersangka dengan beberapa temannya yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan telah melakukan pesta narkoba jenis sabu. Kemudian pada malam kejadian tersangka melanjutkan dengan pesta lempoks. Pada malam kejadian mereka melanjutkan dengan pesta lempoks. Sehingga hal ini dimulikan yang menjadi pelaku menjadi adrenalinnya meningkat. Dan kami telah melakukan tes urin terhadap tersangka dan dinyatakan pusat. Menggunakan metan petang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP Pasal 338 tentang tindak pidana pembunuhan. Dari Kabupaten Parigi Mautong, Aisyah Humairah, Sebuah TV News melaporkan. Terima kasih telah menonton!